Intro Saya baru saja mewancarai tadi Saka Tata beserta kakaknya Helis kemudian juga Liga Akbar yang hari ini yang eksklusif membuka maskernya yang sebelumnya tidak pernah buka maskernya dan ia mengatakan bahwa saya telah mengatakan kebohongan pada waktu itu dan saya berkomitmen untuk mengatakan kebenaran ke depan saya paham bahwa apa yang disampaikan oleh keduanya ini bukan hal yang mudah saya pernah di BAP dan saya merasakan hal tersebut apalagi mereka yang sudah mengalami masa hukuman termasuk juga Liga yang beberapa kali kemudian juga ada di pengadilan dan kemudian mengatakan apa yang bukan ia ketahui apa yang bukan ia yakini dan apa yang tidak seharusnya ia katakan saya ingin ke Bung Reza Bung Reza tentu Anda mencermati satu jam persis saya menggali dari kedua narasumber ini apa yang bisa Anda sampaikan Bung Reza saya tidak terlalu kaget kenapa di program rakyat bersuara kurang lebih tiga atau empat pekan lalu saya sampaikan simpulan psikologi forensik bahwa barang yang paling potensial merusak proses penegakan hukum barang yang paling potensial merusak pengungkapan fakta tak lain tak bukan adalah keterangan manusia baik itu keterangan dari pelaku maupun keterangan dari saksi malam ini terindikasi kuat bahwa simpulan psikologi forensik itu semakin akurat izinkan saya untuk sanksi bahkan menaruh kekhawatiran yang sangat mendalam bahwa adakah kemungkinan lagi-lagi kasus Cirebon ini merupakan ilustrasi betapa pengungkapan kasus terlalu mengandalkan pada keterangan pelaku ataupun saksi ada data yang menunjukkan bahwa sebutlah kasus salah tangkap diperkirakan hanya pada kisaran 4 sampai 6 persen saja jadi kalau kita bayangkan di dalam lembaga pemasyarakatan ada seribu orang maka yang salah tangkap orang-orang yang berada di dalam lapas padahal semestinya tidak berada di sana hanya 4 sampai 6 persen saja tapi penderitaan manusia akibat salah tangkap bukan persoalan statistik tidak bisa diangkakan tidak bisa dipresentasikan oleh karena itu penderitaan kehilangan waktu yang tidak pernah kembali kepercayaan diri yang anjok kepercayaan terhadap negara yang ngeruntuh sungguh-sungguh mahal kompensasinya tapi saya ingin mengatakan begini Bung Reza bagaimana kemudian dengan peradilan yang sudah dilakukan di 3 tingkat peradilan ya ada yang 2 ada yang 3 apakah mereka juga terindikasi saya harus katakan nih kekhawatirannya peradilan sesat Masa Iman saya tidak punya pilihan kecuali tetap mencoba semaksimal mungkin menghormati dan mencintai lembaga penegakan hukum wabil khusus Polri dengan semangat semacam itu maaf dengan semangat semacam itu saya ingin menawarkan adanya definisi baru tentang profesionalisme kepolisian terkait dengan peninjauan kembali kalau selama ini kita memahami bahwa peninjauan kembali mensyaratkan adanya nofum bukti baru dan mencari bukti baru itu adalah tugas terdakwa luar biasa susahnya tapi saya memohon kepada Ortais otoritas penegakan hukum wabil khusus Polri lakukan uji saintifik kembali ke titik hulu ke titik hulu karena boleh jadi justru Polri yang selama ini mengatakan kami mengukap kasus dengan pendekatan saintifik sikap semacam itu sepatutnya direalisasikan lewat eksaminasi ke titik hulu agar apa siapa tahu akan ditemukan nofum di sana siapa tahu akan ditemukan bukti baru di sana dan seandainya ditemukan bukti baru atau nofum itu maka Polri lah yang mengajukan yang menggerakkan proses PK kalau proses PK digerakkan oleh pihak terdakwa saya khawatir ujungnya akan ada pihak yang dipermalukan akan ada lembaga negara yang dicibiri oleh masyarakat tapi sekarang sebaliknya kalau PK itu digerakkan oleh nofum oleh bukti baru yang justru disodorkan oleh Polri sekiranya ada ini akan mengundang-undang simpati dan respek luar biasa dan itu mungkin berlaku izinkan saya untuk berterus terang Mas Aiman ke posko presisi saya sampaikan hal ini dan saya bersumpah saya ditulis saya tulis di whatsapp saya saya bersumpah kalau ini yang ditempuh oleh Polri saya akan menjadi orang pertama yang mengaturkan rasa hormat saya kepada institusi Polri itu sumpah saya ke posko presisi baik saya ke Bung Rasman Bung Rasman saya tadi menggali dari kedua pihak dan tentu saya yakin bahwa siapapun yang menonton pada malam hari ini pasti punya kekhawatiran jangan-jangan apa yang selama ini kita dengar apa yang selama ini kita saksikan pada kejadian 8 tahun lalu itu adalah hal yang salah salah tangkap salah hukum dan seterusnya bagaimana Anda menanggap ini baik terima kasih Hismillahirrahmanirrahim hormat saya buat Pak Agus Adinda Saka Ali Akbar pengacara Yudia Pak Siza Intragiri dan Pak Boris baik pertama kalau tentang tekanan mental bukan saja dialami oleh Ananda atau Adinda Saka anak saya anak saya juga dokter Rizka itu sampai sekarang itu pakai masker dia praktik di rumah sakit pakai masker juga karena bapaknya dibully tiap hari tapi saya katakan bahwa kebenaran tidak harus memperdulikan bully tapi pendalaman materi yang saya yakin itu yang saya lakukan pertama saya akan runut dulu Anda punya data baru saya bicara baik data saya kumpul ini pertama ada oknum pengacara yang berbicara bahwa keluarga Almarhumah Fina dan Almarhum Eki tidak pernah memberikan kuasa kepada seseorang termasuk saudara Yosi Ahdian saya hari Kamis yang lalu datang secara khusus ke Polda Jabar bertemu dengan petugas posko atau hotline terkait dengan Fina dan Eki saya memberikan data yang saya punya jadi saya bukan disupport oleh polisi datanya terbalik itu karena saya wartawan 12 tahun saya paham tapi semua saya katakan dalam rangka presumption of finosen praduga tidak bersalah ini data yang saya temukan mohon dilihat ini bahwa ini gelar perkara khusus yang dilakukan di Polda Jabar dan yang paling belakang ini mungkin dia perlu melihat ini Pak Agus ini adalah saudara Yosi Ahdian sebentar saya bicara dulu saya bicara dulu Anda Anda kalau saya ngomong tadi Anda ngomong saya gak ngomong jangan jangan terlalu inilah jangan terlalu lebay ya ini foto yang bisa loh saya gak boleh sebut nama Anda tadi kan Anda menyebut nama saya suruh melihat saya belum melihat nih apa itu foto tadi kan sudah Anda kan bilang lihat nih Yudhia nah kalau saya ngomong terlalu keras dibilang saya menginterogasi lihat saja lah korelasinya apa gitu dengar dulu dong makanya kamu dengar ngomong saya kamu ngomong tidak saya dengar bukan hanya untuk kepentingan sendiri tapi apa itu saya ini paling mau slow paling mau tegang mau juga semua jadi gini udah-udah saya terusin lah saya terusin ini foto belakang foto belakang adalah posisi Yosi Ahdian saya cross check ke Polda Jabar benar ini gelar perkara artinya terbantahkan keterangan dari saudara Marliana kakak kandung Almarhumah Fina dan Eki satu poin poin yang kedua saya hari ini agak kaget juga dan saya akan tanya kepada Pak Agus Pak Agus Bapak ini benar ini pengacaranya Sakatatal Pak mohon dijawab aja Pak karena saya katanya saya tidak boleh berdialog dengan narasumber kita adik-adik ini karena terlalu interogatif padahal saya tidak masih Bapak pengacaranya Pak Sakatatal Adinda Sakatatal kira-kira saya hadir disini enggak enggak saya tanya dulu Pak karena nanti ada berujung nih Pak Bapak jawab aja otomatis saya kesini pasti pengacara kita kan bukan kacang nah begini Bapak kaleng-kaleng juga gimana sih logikanya kita enggak bilang kaleng-kaleng Pak jangan sensitif semua kita Pak jangan sensitif semua tenang-tenang aja saya ini sudah seumur ini saya itu sudah 68 kalau ke sini dipertanyakan kuasa yang bukan kan aneh gitu kalian datang sini konsensitif semua ini oke silahkan nyantai aja Bang gini hari ini beredar video bahwa Farhad Abbas ya sudah marah-marah kepada Titin pengacaranya Sakatatal dan dia akan bongkar semua dan akan berikan data kepada Oto Asibuan Oto Asibuan sudah preskon kemarin saya bingung ini yang megang Sakatatal ini Oto Asibuan Pradika atau Farhad Abbas dengan temannya Krisna Murti abang grup yang mana itu yang mau saya tanya grupnya Farhad Abbas Titin atau Oto itu yang saya mau tanya sebentar Bu saya tanya dia Bu ibu gak tahu itu Bu saya tanya orang hukum abang yang mana Bang biar saya jelasin abang yang mana Bang sudah jadi gini kehadiran saya mendampingi Sakatata itu tadinya terpanggil saya selama ini kan diam juga saya tidak pansos dengerin dulu terpanggil yang mana nih sebentar abang dapat kuasa baru lagi saya kan menerangkan saya hadir disini hadirnya mendampingi Sakatata walaupun saya tadinya diam tapi ketika melihat perkembangan perjuangan Bu Titin dibuli saya mencoba menawarkan diri untuk ikut membackup dan ketika Sakatata dipanggil ke Polda Bu Titin dan bersama Sakatata betul ya saya dan datang sekuasa cuma ketika itu kemudian muncul teman-teman dari Jakarta akhirnya bergabung jadi saya bersama Bu Titin bersama Farhad Abbas satu tim cuma di tengah jalan ada dinamika untuk saya itu silakan-silakan saja selama ini satu tim bersama Pak Farhad Abbas bersama Kristamurti cuma mungkin di tengah jalan ada dinamika sebentar belum selesai nanti habis waktu ketika ada dinamika ada perbedaan pendapat ya bagi saya saya di belakang di belakang aja tapi hari ini saya diminta Bu Titin untuk mendampingi Sakatata oke tapi saya terpanggil memang perjuangan Bu Titin itu luar biasa yang saya justru sekarang itu bersyukur saya itu ngefan Pak Aiman dari dulu bahwa hal-hal yang seperti ini tidak menuntuk kemungkinan bukan yang pertama kali saya itu kalau boleh cerita mohon maaf seumur hidup tidak pernah malam-malam kerjaan dia bukan kau sekarang ini kita lihat permasalahan ini Pak Aiman saya kira ini sustantinya terlalu jauh jadi gini saya bicara ini gini saya bicara ini merumut saya minta izin kasih kesempatan saya dulu kita kesini itu untuk memberikan pandangan hukum ya bukan menyalahkan lawyer ini lawyer ini lawyer ini kalau tidak jelas legal standing itu yang Anda lakukan gimana sih Anda ini tidak jelas legal standing ya sekarang Anda tadi bilang sudah sudah mengatakan bahwa klien saya Liga Akbar sudah dilaporkan mana buktinya baca aja media mana buktinya ya baca media media itu bukan bukti jadi apa tapi STPLnya mana ini media ini ini media kalau kau tidak ngerti keluar kau ini media ini buktinya mana baik rakyat bersuara ini adalah media dan kalau Anda tidak percara media Anda tidak usah ikut disini Anda seorang lawyer kita berdebat itu harus sesuai dengan fakta dengan bukti artinya belum STPL gimana makanya Anda aduh STPL gimana sebentar bang kalau baru-baru masuk TV beginilah pusing saya artinya begini artinya begini berarti memang belum ada pelaporan itu Anda belum terima itu ya kalau Anda tidak senang dengan debat yang begini bantah nanti dengan logik aku merunut sekarang saya mau saya mau nanya yaudahlah saya gak mau dengarin kau lah oke STPLnya mana berikut adalah berikut adalah tentang Saka adinda atau anakku bahwa silahkan apa yang jawab nanti mohon maaf Pak Iban gak saya mau bertanya kalau Pak Rasman menanyakan bukan ke dia Bapak ke Bapak saya tanya saya sudah sampaikan kepada Pak Rasman jangan ke Saka saya dapat data tapi kalau Saka mau menjawab silahkan benarkah Saka Tatal ini pernah mengajukan pembebasan bersyarat dan mengajukan gerasi saya pengen tahu itu ranahnya Butitin Pak ya apa kaitannya tapi satu tim saya satu tim saya mau tanya ke Bapak Rasman ada tahapan-tahapan saya mau katakan bahwa data yang saya dapat ini dalam rangka presamsin ya bukan menuduh ini ya bahwa Saudara Saka ini dia posisinya adalah saat ini pun masih pembebasan bersyarat dan dia ikut mengajukan gerasi dan ditolak tahun 2020 Bapak pengacara Saka anak ini masih down up and down mentalnya orang yang mengajukan gerasi orang yang mengajukan pembebasan bersyarat adalah orang yang mengakui perbuatannya dan itu clear sampai disitu jadi tidak ada keragu-raguan kalau begitu ada perubahan yang berbeda hari ini ini yang kita jadi bingung oke keterangan ini saja sudah berbeda-beda itu poin satu saya ke Bu Selis dulu Bu Selis betul bahwa ada gerasi yang pernah diajukan oleh Saka yang kemudian diartikan secara hukum ketika mengajukan gerasi adalah pengakuan bersalah gimana Bu? sejujurnya kata gerasi sendiri kita tidak paham tidak mengerti jadi yang saya tahu ya Allah betul pernah mengajukan tidak mengerti kata bahasa itu cuman gerasi tahu Bu? gak ngerti oke saya juga ngerti apalagi di saya pertanyaan itu terlalu jauh mereka orang awam ditanya ini berimplikasi kepada Saka yang Saka ini pembebasan bersyarat kalau dia melakukan tindakan hukum di luaran bisa pembebasan bersyarat dicabut dan berisiko buat dia apa itu? keterangan palsu maka tugas pengacara untuk menenangkan dia bagaimana begitu banyak pengacara rame di media anak ini masih begini mentalnya tanpa daun dong dia kalau begitu ini tanggung jawab pengacara untuk menguatkan mentalnya dan kalau dia tidak kuat menyampaikan sesuatu jangan hadirkan disini kasian dia makanya Bapak harus jelaskan gerasi itu Bu itu permohonan kepada Presiden untuk dibebaskan tapi syaratnya mengakui perbuatannya mengakui perbuatannya Saka mengajukan itu bersama tujuh orang yang sekarang juga ada mendekat dalam tahanan itu syaratnya Bu tahun 2020 ditolak sama Presiden itu data yang saya punya clear itu jadi ini ini tidak boleh Anda punya dokumennya mungkin Anda mau boleh saya dapat data boleh saya lihat yang Saka Tata saya harus tutup dong Saka Tata itu pengajuan Pembaca Persyarat mengakui perbuatannya sama dengan ketujuh napi lain pada saat pengajuan gerasi mengakui semua dan menyatakan penyesalannya Saka Tata itu statusnya masih PB belum bebas dan kalau itu dilanggar kakakku itu beresiko buat Saka kasihan dia karena itu bagi pengacaranya tentukan sikap ini orang kalau mentalnya begini dia tidak siap tempur jangan dibawa-bawa dia kasihan dia silahkan saya berikan kesempatan pada Mbak Sili silahkan jujur karena emang pemahaman kami tidak mengerti tentang hukum ini juga saya dapat kabar Saka boleh pulang juga saya tidak tahu tahu-tahu ketika corona hanya dikasih tahu Saka boleh pulang dan itu dadakan dan yang jebuk juga adik saya kakaknya Saka yang kedua itu juga dadakan semuanya benar-benar tidak tahu terus komunikasi komunikasi dengan pengacara karena sudah dihukum kita juga sudah tidak ada waktu pengajuan gerasi pun tidak pernah disampaikan ke keluarga waktu itu enggak saya juga enggak tahu enggak tahu enggak ngerti nah jadikan lucu bu ya itu saudara ibu ibu punya pengacara bu titan itu bicaranya keras bapak ini katanya enggak mau bicara bapak tonton terus rame-rame sekarang bapak turun bapak tidak tahu ternyata faktanya data yang saya punya mereka sudah melakukan gerasi oke itu poin untuk saya mau tanya juga tadi kan ini juga harus kemudian diklarifikasi ya ini sudah juga kita dengar di yang lain bahwa ada penyiksaan dan sebagainya Pak Rasman punya pendapat soal itu saya begini penyiksaan ada satu yang justru keterangan Saka Tatal itu sangat baik malam ini dia mengatakan tidak bertemu dengan Pak Rudiana sementara keterangan para tersangka dan terpidana yang lain katanya dibawa ke ruangan Pak Rudiana malam itu dipukuli di situ banyak keterangan yang berubah-ubah jadi yang mana yang mau kita dengar ini dia tidak ketemu Rudiana terjawab sudah bahwa Pak Rudiana tidak terlibat urusan menangkap mereka membawa ke ruangan dia dipukuli dan lain-lain itu clear makanya saya melakukan krojek data kalau itu terjadi berarti selesai kalau saya Bung Aiman kalau orang sekarang mengatakan makin karut-marut itu dunia maya Pak tapi kalau dari fakta saya melihat mulai mengkerucut kok kenapa saya bilang mulai mengkerucut yang meng-LPkan saudara Rudy Irawan itu sudah ada karena keterangan melakukan ganda identitas yang melaporkan oknum pengacara yang kita duga melakukan atau menyuruh memberikan keterangan yang berbeda itu inisial JN itu juga sudah dilaporkan dan produser film atau sutradara sudah diperiksa kemudian saudara Pegi Setiawan sudah dilakukan tes fisikologi lakukan tes ledetektor kita cek semua percayaan normal kenapa kita di luar ini sekarang sepertinya tidak percaya kepada Polri maka saya sebenarnya saya setuju dengan Pak Indra Giri beliau ini kan ahli forensik hanya saja Bang yang Abang sampaikan tadi kalau itu diambil ledet Polri aturannya belum mengatur tentang itu Bang itu yang repot iya karena itu kita diminta mengajukan nah saya kaget nih ini saudara Yudi Alamsa saya masih ingat hari Kamis di acara interupsi 10 hari yang lalu saudara mengatakan minggu ini kami akan lakukan pra-peradilan mana itu sudah makanya saudaranya update update sekarang kita update tanyakan KPN kalau update mana buktinya bawa ke sini kayak saya ini yusura baca saya tadi saudara ini kau ini memang saya suruh baca masuk kuasa ke kita tapi kita tolak masuk kuasa ke sana tidak tolak karena semua orang tahu repotasi saudara ini seperti apa sekarang masuk ke sana repotasi sekarang pakaian jurus mabuk dia cak-cak semua repotasi apa nih makanya saudaranya kalau sudah kita dipakai tidak bisa masuk ke satu pihak sudah lah kasih pandangan hukumnya benar saya dokter kasih pandangan lupanya benar kau siapa kau datang dari kampung-kampung sana ke sini kau cerita pula kau lagi jangan gitu-gitu kau repotasi orang saya ini jelas rekodnya iya jadi gini anda ini masuk kuasa ke kita ke PGI ya mengajukan kita tolak kenapa kami semua di cipun tahu repotasi saudara seperti apa repotasi saudara itu seperti apa repotasi begini begini kita kembali saat lagi setelah takut sama kami air bersuara terima kasih terima kasih terima kasih